Halo Juragan, sini dengan Iqbal, I'm Mark Hagen Saya dapetin Samsung Galaxy M23 ini dengan harga second Walaupun ini hape baru keluar, tapi secondnya itu udah ada loh Saya dapetin dengan harga 3,1 juta Harga resminya 3,5 juta Ini baru pemakaian 3 hari, ini nggak tau si penjualnya mungkin kecewa atau gimana sama hape ini Jadi langsung dijual lagi gitu Oke, ini packaging dari penjualnya ya Ini saya lihat di review-review sih banyak yang bilang kalau hape ini tuh bagus, mantap ya Jarang sekali loh Samsung ngeluarin hape dengan Snapdragon 750 semurah ini Terus baterainya 5000 mAh dan storage-nya juga 128GB ya Oh ini bekas banget tuh, udah dilepas-lepasin Ini apa kok? Kok lepas-lepasin ya? Segel IMEI-nya ini dilepas ya dari sini, dipilih di sini Kenapa ini sellernya ya? Charger-nya mungkin dia bingung atau males masukin lagi Taruh di luar sama dia Kita lihat HP-nya Ini Ya, saya beli second Nanti saya jual lagi nih, jadi second-second Jadi, tangan ketiga ya Padahal cuma beberapa hari tapi udah tangan ketiga Ada yang jatuh ini apa plastik Si perangkat, ini kartu buku panduan penggunaan dan kartu garansi Garansinya masih setahun berarti ya Oh, nggak dikasih adapter ya? Sekarang HP entry levelnya nggak dikasih adapter Samsung ya, jadi Tuh, ini dia Masuk ke sini Ini, kayaknya dia bongkar asal banget Wah, ini juga Kertasnya ringkis banget ini Kayak Aman emang ini shipping pakai gini ya? Oke Ini juga ada yang kebuka-kebuka Ya, ini dia Ini warna bronze ya Kayak bronze-nya Note 20 Ultra Wih Kelihatan mewah ya Mewah sekali Oke, jadi ini HP entry level Tapi, dia tidak dikasih adapter Jadi, sekarang itu bukan hanya HP flagship Yang tidak dikasih adapter Tapi, HP entry level seperti ini juga Tega sekali ya Kita nyari yang murah gitu kan Terus, ada aja kurangnya Kurangin aja chargernya lah Supaya, cost-nya nggak terlalu besar Oke, layar depannya penuh sidik jari dari pengguna sebelumnya Dan, di bagian atasnya tidak ada lecet Tidak ada lecet apapun Samping juga sedikitpun Cuman, ini kalau misalkan memang masih plastikan Ini ada plastik bezel Ini udah dilepas Ini si seller-nya benar-benar dalam 3 hari Menikmati HP ini sepenuh hati ya Dia lepas-lepasin semua Buka dusnya asal-asalan aja Sobek-sobek Tapi, kalau HP-nya sih mulus 100% lah, seperti baru Cuman, ada sidik jari aja Jadi, 99,9% mulus Kita lap dulu Oke, sudah Kinclong dan Mantap ya Mantap sekali Ini katanya pakai layar TFT Jadi, kalau Samsung itu nyebutnya TFT Ini sebenarnya Kalau di awamnya ya Maksudnya, kalau orang-orang Biasanya ngomong ini IPS Dia IPS apa gitu Pokoknya, katanya sih lebih bagus dari IPS biasa Katanya lu ya Kita lihat dulu Bagian belakangnya Ganteng ya Ganteng banget nih Dari belakang tuh udah keren Ini juga dilepas lah Set Sellernya tuh ininya gak dilepas Tapi yang lain pada dicabut-cabutin Sampai IMEI Di sticker IMEI-nya Back covernya Plastik Bezalnya plastik juga Tapi, kelihatannya Gak kayak plastik dong Ya gak sih Keren-keren nih Terus warnanya ya Gradasi warnanya Ada silau-silau Keren sekali ini banget ya Terus bagian bawahnya juga Mantap Ada headphone jack Speaker Cuman ini gak Dual speaker sayangnya Dengan layar sebesar ini Harusnya dual speaker ya Agak aneh gitu ya Kalau kita pakai HP Samsung Tapi IPS Samsung itu biasanya kan Identik dengan AMOLED ya Tapi ini kebut ya Untuk harga 3 jutaan Teman-teman dapat Snapdragon 750 5G Ini Mantap Jadi patut diapresiasi Untuk jeroannya sih RAM-nya 6GB Surahnya 128GB Ada slot microSD-nya juga Dan kameranya Katanya lumayan oke Fingerprint ini ada di samping ya Pasti cepat Gak usah dites juga Udah pasti cepat Gak mungkin gak Cuman dia ada yang dipotong Itu layarnya Seperti teman-teman bisa lihat Ini masih pakai model Drop ya Apa tuh Kamera drop Dew-dew drop Gitu lah apa Tetesan air gitu Ini sudah jadul Keluaran tahun 2019 Mungkin masih banyak Pakai yang kayak gini Kalau sekarang udah pada Panshol ya Dan dagunya besar sekali Jadi kelihatannya Dari depan kayak HP Udah lama gitu Gak kelihatan new-nya Enggak Tapi kalau dilihat dari belakang Wow Keren sekali Jadi kalau teman-teman Lagi Di cafe Nongkrong Atau apa ya Covid kan udah mulai Turun Taruh hapenya Jangan lupa kebalik Bagian belakangnya Taruh gini Wah keren sekali Hape anda ya Kita lihat Tingkat tipisnya ini Mantap Dia tidak terlalu tebal Jadi Di grip itu Enak Enak Dia walaupun besar 6,6 inci 6,6 inci kalau gak salah Dia masih tergolong Handy Dan dia Smooth ya Yang enaknya Pas layarnya putih Itu kelihatannya Agak jelek Layarnya itu kelihatan Gitu lah Tapi kalau udah ada warnanya nih Kayak sekarang ini Ini bagus banget Enggak kerasa IPS Serius Kalau dari depan banget gitu Kelihatannya kayak AMOLED aja Terus ini 120Hz Jadi sangat nikmat ya 3 jutaan teman-teman Dapat 120Hz Memang itu sih Di korban ini Jadinya gak dapet AMOLED Nah pas bagian putih ini Ini Teman-teman Kalau lihat secara langsung Ini gak bagus Jadi Antisipasi dengan Mode dark Kalau teman-teman pakai mode dark Ini langsung jadi mantap Ininya juga bisa adaptif Atau standarnya Bisa diatur 60Hz Atau 120Hz Kok adaptif ya Ini bisa adaptif apa Keren Kalau bisa adaptif Harga segini Navigasi barnya Enak sebelah sini Ini enak banget Smooth scrolling Smooth mantap Enikmat sekali Ini Saya pengen Coba auto brightnessnya ya Kita Saya pengen lihat Brightness fullnya Ini brightness full ya Brightness fullnya Cukup terang Ini studionya Sangat terang sekali Tapi tidak membantu Tapi kalau ini layarnya Dijadikan putih Wah itu Jadi putihnya tuh Kayak over gitu Di layar ini tuh Layar IPS nya Layar TFT Sebutan Samsung nya sih TFT aja Soalnya kalau teman-teman Ingat-ingat ya Jaman dulu Kalau misalkan ada tulisan Layar TFT Itu jelek banget Jelek lah Sudut pandang Gak adaan Gini tuh Udah ilang aja gambarnya Tapi kalau si Samsung Kalau ngomong TFT Itu udah kayak IPS Dan Kayak gini Ya Keren Keren Jadi tadi Ngomong berapa menit Gak masuk-masuk Home screennya Ini home screennya Ada beberapa Bloodware Yang belum terinstall Nanti bakal terinstall Kalau otomatis Kalau teman-teman Sambungin ke wifi Dan di bagian sini Di bagian setting Kita bisa lihat About phone About phone One UI nya Pake 4.1 Tapi bukan yang Full version ya Jadi gak ada Samsung DeX nya Itu khusus untuk HP flagship nya Samsung Android nya udah 12 Dan storage nya Kita bisa lihat disini Sisa 105GB Saat pertama kali hidup Dan RAM nya ada 6GB Available 2.7GB Ini bisa pake RAM Plus ya Nah ini Ada fitur RAM Plus Ini jadi bakal Nambahin RAM teman-teman Nah ini RAM Plus nya Bisa diatur ya 2, 4 atau 6 Ngambil dari Storage Tapi bukan Nambahin seperti gini ya Bukan Dari RAM nya 6GB Ditambah 4GB Jadi 10GB Bukan seperti itu Teman-teman Tapi RAM nya tetap 6GB Kalau RAM nya ini full Nanti dia bakal backup Bantu sedikit Pake Dari storage Jadi bisa nyimpan Beberapa aplikasi Atau software Kedalam RAM Plus ini Dan gak semua Aplikasi support juga Ini masih dalam Tahap perkembangan ya HP-HP Android sekarang Udah pada punya Fitur seperti ini Tambahan RAM Dari memory storage Dan ini bisa di clean Clean now 1GB Oke Tapi jangan khawatir 6GB Jaman sekarang Itu masih oke Sekarang itu Lebih penting Si SOC nya Atau prosesornya Itu pake apa Ini pake 750 Jelas Pasti mantap Wah Kameranya Ciamik guys Kameranya Bisa teman-teman Lihat Ini mantap ya Detail banget 50MP ya Dan kamera depannya Juga katanya oke Oke Kamera depannya Oke lah segini Nah ini dia Kamera depannya Masih itu Gawang mantap Dengan harga 3 jutaan Teman-teman Dapat kayak gini Menurut saya sih Kalo teman-teman Tidak peduli Sama layar ya Maksudnya Tidak terlalu peduli Besar gitu Sama layar Cuman pikirin 120Hz Atau kegunaan Ini layarnya Oke banget Tapi kalo teman-teman Pentingin AMOLED Terus punch hole Terus bezel yang lebih tipis Bezel yang terlayar Yang lebih tipis Ini gak cocok Untuk estetik Ini dapet juga Soalnya bagian belakangnya Keren Jadi 50-50 Bagian depannya Kelihatannya jadul Tapi bagian belakangnya Kelihatannya modern sekali Malah kayak Samsung Galaxy Note 20 Ya ini Keren banget Terus sekarang Kalo beli HP Gak dapet adapter Jadi teman-teman Dapet kabel Beli sendiri aja adapternya Segini dulu Untuk video kali ini Makasih banyak Udah nonton Sampai habis Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Jodagan Tekno Cabut Thank you gan